Dan tentunya kami mengerti bahwa betul-betul di teman-teman geografi, pengindiran jauh dan GIS-nya itu cukup advance. Sehingga ini menjadi saling support antar berbagai keilmuan. Kita tidak bisa lagi memisahkan bahwa ini harus geodesi, ini harus geofisis malah sebetulnya, ini harus geografi, tapi harus berkolaborasi sesama geospasial ini. Dan pekerjaan ini lima tahun yang lalu, itu kita masih gamang sebetulnya. Bagaimana kita bisa mematakan setiap jengkal bidang tanah di Indonesia secara masif hingga lengkap. Tapi ini ternyata berlangsung cukup cepat, dan kita lihat grafik. Bidang tanah yang dipetakan setiap tahunnya terus ditingkatkan. Dan sampai 2020 itu terjadi. Artinya itu memang memenuhi target. Terlepas kebiayaan dari APBN, Bank Dunia, dan sebagainya. Artinya memang pekerjaannya ada real dan semua pekerjaan industri-nya terserat di sana. Next. Ini yang merupakan percepatan. Rencana percepatan pemerintahan skala besar 1 banding 5 ribu di Indonesia. Jadi total seluruhnya ada 187 ribu hektare tanah yang harus dipetakan. Di situ akan terlibat semua jenis teknologi dari mulai fotogrametri dan lidar untuk perkotaan, ada SARO, dan ada cipa satelit resolusi tinggi. Jadi tiga itu akan kolaborate untuk memetakan seluruh Indonesia, dan otomatis di situ butuh tenaga-tenaga geospasial. Dari mulai data akusisi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, prosesing data, sampai nanti ke maintenance dan juga pemanfaatan dari data tersebut. Ini yang tantangan kita yang luar biasa. Dan siap tidak siap, kita memang harus menyongsong era big data ini. yang kalau tidak kita lakukan, kita akan sangat tertinggal. Next. Nah, kita mesti berpikir banyak di sini memang, karena dulu kita selalu bicara bahwa good, cheap, and fast, itu yang impossible to achieve. Bagus, Pak. Betul, Pak. Jadi, good, fast, and cheap itu mustahil. Kira-kira begitu ya, vakemnya. Tapi, good, fast, and affordable, itu harus kita capai. Jadi, bagaimana sesuatu itu menjadi demikian terjangkau, demikian digunakan banyak orang, tetapi itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bicara Gojek, Grab, kemudian kita bicara semua, bank-bank sendiri sudah menggunakan itu. Jadi, kalau Bapak ditawari, misalnya ada, Bapak mau kartu kredit, dan sebagainya, sebetulnya mereka sudah menggunakan geospasial. Dan tiba-tiba datang ke rumah untuk misalnya collecting data, dan sebagainya. Mereka akan mencari mana orang terdekat mencapai target terdekat. Kemudian kita bicara, kita pesan Shopee, pesan Grab, pesan GoFood, mereka akan mencari driver terdekat. Mereka akan mencari forwarding terdekat. Dan itu sudah digunakan. Nanti saya akan jelaskan di beberapa tempat yang sudah dilaksanakan sekarang. Bagaimana sistem itu menganalisis, bagaimana bisa directly membantu. Ini yang perlu kita pikirkan semua, karena kita tidak bisa lagi mengkotak-kotakan bahwa ini ilmu keahlian tertentu, tapi sepanjang dia ilmu geospasial, itu harus berkolaborasi bersama untuk bisa memecahkan masalah ini. Next. Industri sebetulnya terbagi dua. Terbagi dua, kita ada upstream industry, ada downstream industry. Upstream ini termasuk collecting data. Collecting data, pemanfaatan data, ada lebih di downstream industry. Di situ nanti kita akan butuh tenaga-tenaga yang kompetens. Yang saya sampaikan bahwa tenaga kompetens saat ini diukur dengan namanya SKTNB. Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kita akan ada tadi, misalnya saya di CV saya adalah jenjang fotogrametri level 8. Jadi ada level-levelnya dari level 2 sampai level 8 paling tinggi misalnya. Untuk setiap bidang. Dan sekarang kita baru mengadopsi 7 bidang plus 1 kadastral. Jadi 7 bidang, di situ ada fotogrametri, ada pengindran jauh, ada GIS. Ada juga kadastral mulai muncul. Tapi nanti tidak terbatas dari situ. Sebetulnya ini berkembang. Bahkan sertifikasi ini cenderung kewalahan untuk mengejar standarisasi yang berubah sedemikian cepat. Jadi saya katakan kepada BIG, mungkin kalau perlu tiap tahun kita levaluasi SKTNB secara terus-menerus. Itu yang tadi dinyatakan sebagai continuous improvement. Downstream industry itu sebuah blue ocean yang belum terjamah. Di asosiasi perusahaan survei pemetaan itu ada seratusan perusahaan yang tergabung di asosiasi industri. Itu baru kira-kira 10 persennya saja yang serius bermain di hilir atau di downstream industry. Ternyata itu juga sesuatu yang kita tidak hanya memenuhi kebutuhan. Kalau tadi kita lihat, kita harus memenuhi kebutuhan saja sudah sulit, tapi kita bisa menciptakan kebutuhan baru. Ini yang akan menjadi tantangan kita selanjutnya. Ini today resource status. Kira-kira di Indonesia itu ada dua ratusan perusahaan yang bergerak di bidang geospasial. Dari mulai darat, laut, udara, itu semua tergabung di sana. Sekarang ada seratus tiga puluh tepatnya company yang terregister di asosiasi perusahaan survei pemetaan dan informasi geospasial. Human resources-nya tercatat terakhir pendataan ter 2020 itu ada 2.760 kompeten persen di tujuh bidang. Ada 1.927 lisens Kadastral Surveyor yang Kadastral Surveyor itu ada di geodesi, ada geografi. Kemudian ada 7.690 lisens Kadastral Surveyor Assistance. Itu yang tersedia. Kebutuhannya nanti kita lihat. Next. Kita bicara sertifikasi. Sebetulnya apa saja yang disertifikasi. Di sertifikasi, sertifikasi itu clear, jelas, tercantum dalam Undang-Undang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011. Jadi ada beberapa pasal yang menyatakan bahwa penyelenggara IGD, informasi geospasial dasar, bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh badan yang disebut badan informasi geospasial. Jadi badannya ini yang wali data, kemudian ini semua ada di badan informasi geospasial. Kemudian pengumpulannya harus dilakukan dengan wahan angkasa dan sebagainya. Dan itu semua dilakukan oleh yang kepoten persen. PP-nya juga sudah keluar bahwa apa saja yang sudah harus disertifikasi. Satu adalah orangnya, yang kedua adalah badan usahanya, nanti yang ketiga yang belum berlangsung tapi segera akan berlangsung adalah semua peralatan, equipment yang terlibat di dalamnya juga harus disertifikasi. Ini masih dalam proses, tapi untuk orang itu sudah berjalan. Jadi saat ini semua database ada di badan informasi geospasial, semua sudah coding, kita tidak perlu bawa tenteng-tenteng sertifikat kemana-mana. Sebetulnya semua sudah ter-record secara clear and clear di badan informasi geospasial, ada barcode-nya, sudah tidak bisa lagi dipasukan, begitu kira-kira. Dan itu menjadi sebuah, masih dalam saat ini adalah satu-satunya standar untuk mengukur kompetensi di Indonesia terkait dengan tenaga ahli. Sampai ke tenaga operator. Next. Belum bindah ya. Next. Oke. Oke, next. Tadi sudah bisa jelaskan. Nah, ini ada tujuh bidang. Yang tahun 2020, yang kita data di seluruh asosiasi, di sini ada survei terestis, ada fotogrametri, ada sistem informasi geografis, ini paling banyak. Karena memang paling banyak diminati dan memang bidangnya sangat luas, tidak hanya di government, swasta dan sebagainya. Nah, cukup banyak itu ada 2.212. Pengindraan jauh, ini kami cukup prihatin bahwa ini masih 116 orang tenaga ahli. Jadi, ini merupakan satu tantangan, sebetulnya, dari teman-teman pengindraan jauh, yang notabene banyak di sana geografi, untuk bisa meningkatkan kapasitas dan memang jumlah dari tenaga-tenaga ahli yang akan bergerak di bidang tersebut. Ada survei kewilayahan, hidrografi, laut juga masih sangat sedikit. Jadi, artinya memang betul-betul, kalau kita lihat, tenaga fotogrametri, pengindraan jauh, dan hidrografi betul-betul sangat sedikit. Apalagi kita bicara kartografi ya. Nah, ini tantangan besar memang bagi satu dari industri, dari perguruan tinggi, bagaimana kita semua berkolaborasi untuk bisa menciptakan tenaga-tenaga ahli di bidang ini yang kompeten. Saya akan bicarakan satu teknologi changing yang ada. Saya contohkan yang ada di perusahaan saya, karena saya bergerak di perusahaan yang banyak di fotogrametri dan lidar. Juga penindraan jauh. Ini adalah hal yang nyata yang ada di perusahaan saya. Jadi, pada saat dulu, kira-kira tidak jauh dari dulu, itu kira-kira 8-9 tahun yang lalu, kita melakukan fotogrametri ini masih ground control point-nya masih full. Setiap 6 base foto, 6-8 base foto harus ada titik control. Kemudian kita lakukan manual area trianimasi. Jadi, menyatukan foto-foto yang disini yang kebanyakan itu menjadi dengan manual, satu per satu titik kita divide. Kemudian, setelah jadi peta foto yang akurat, manual kita untuk plotting, untuk digitasi, dan sebagainya melakukan fully manual. Nah, ini untuk mengerjakan kira-kira 100 ribu hektare pekerjaan saja, itu butuh 24 orang dalam satu laboratorium. Teknologi perkembangan, indepresen, kita bicara mengerjakan volume yang sama. Satu, kita sudah less EZP. Kita mengurangi EZP, ground control point, karena kita tidak mungkin ketika kita masuk ke hutan, kita mengadakan ground control point yang sedemikian rata. Teknologinya sudah jauh lebih baik saat ini. Dengan ketelitian yang sama, kita bisa mengumpulkan dengan sangat minimal ground control point. Kemudian triangulasinya sudah otomatik sebetulnya. Jadi, dulu yang 24 orang ada di sana, itu saat ini sudah bisa dilaksanakan dengan volume yang sama 2-3 orang saja. Ini tantangan sekaligus tadi Pak Mamat Ruhimat bicara bahwa ini ancaman. Bisa jadi, tapi bisa jadi peluang sebetulnya. Karena, kenapa? Karena dulu, 8 tahun yang lalu, kita bicara volume yang 3-4 persen dilaksanakan selama 5 tahun, 6 tahun. Kita tidak pernah bicara volume bahwa satu Indonesia bisa kita petakan secara utuh. Kita belum pernah bicara tentang bagaimana seluruh Indonesia bisa memetakan data kehutanan, batas hutan secara utuh. Bagaimana seluruh Indonesia bisa memetakan peta bidang tanah secara utuh. Yang artinya bahwa yang dulu volumenya memang sedikit, sekarang dituntut untuk bekerja 20 kali lipat atau 30 kali lipat lebih cepat dan lebih baik. Nah, itu di lab kami untuk mengerjakan volume yang sama, sekarang ada di 2-3 orang dengan komputer yang jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi, kita bicara bahwa AI sudah masuk sana. Mereka sudah bisa, dulu ada istilah, mungkin teman-teman ada yang pernah belajar fotogrametri sedikit tentang von Gruber misalnya, dulu menitik satu persatu. Ini sekarang mereka bisa mengenali objek secara jauh lebih baik. Oh, ini kemudian kita bicara SFM dan sebagainya untuk menyatukan secara otomatis. Dan nearly feature, artinya nearly feature itu mungkin tahun depan. Karena sekarang sudah banyak dicoba, ada full direct reverency. Jadi, bahkan areal pre-anulasi itu betul-betul hampir tidak dibutuhkan atau minimal full automatic. Di mapping, di yang tadinya manual plotting, sekarang kita mengenal adanya tadi industri point 4.0 itu, kita mengenal adanya artificial intelligence. artificial kecerdasan buatan gitu ya, kecerdasan buatan dari masing-masing komputer. Dan itu sekarang sudah applied di dunia kita. Saya contohkan bahwa ini adanya deep learning. Kalau dulu digitasi itu satu persatu, sekarang sudah mulai dilakukan semi-otomatik. artinya mesin sudah bisa melakukan, diajarkan bagaimana kita mendigit rumah satu persatu di foto udara. Memang belum sempurna saat ini, sehingga sebetulnya manual plotting masih tetap dibutuhkan. Tapi in the next, kita harus bicara bahwa mungkin dibutuhkan less untuk digitasi. Jadi, lupakan sebetulnya bagaimana Anda melakukan digitasi secara manual. Itu bukan sebuah keahlian lagi yang sangat dibutuhkan nanti, tapi sebetulnya bagaimana Anda bisa melakukan analisis, melakukan training area. Karena apapun itu, komputer itu ternak utik bodoh sebetulnya. Dia harus diajarkan. Sekarang kita belajar bagaimana mengajarkan komputer itu untuk beberapa fungsional, karena otak realnya terlebih kita. Nah, dari sini saya sampai pada satu kesimpulan, mungkin kita bisa diskusi ya, sebetulnya. Bahwa kita punya satu treat, ancaman, tadi yang Pak Mahmatriman lakukan, bahwa orang yang dibutuhkan memang semakin sedikit, tapi kita punya satu peluang bahwa volume yang dituntut untuk kita semakin jauh lebih besar, dan kita punya satu hal yang menyatakan bahwa bumi ini dinamis. Jadi, kalau Jakarta sudah dipetakan tahun 2005, itu tidak berarti bahwa tahun 2010 tidak lagi dipetakan. Nah, sebuah pekerjaan yang berulang ini, itu membawa satu peluang di bidang geospasial kita yang membuat kita sebetulnya membuat ada satu industri yang never ending, baik dari sisi hulu, apalagi dari sisi hiru. Saya sebelum pandemi, terakhir dua tahun yang lalu bersama Ketua Ikatan Surveyor Indonesia, bersama waktu itu ada wakil juga dari Badan Informasi Geospasial diundang oleh Taiwan. ke Taiwan di sana, waktu itu wakil presidennya membuka sendiri, bayangkan sebuah wakil presiden Taiwan membuka sendiri, dan menyatakan bahwa geospasial industri ini sesuatu yang sangat berkembang. Yang pertanyaan saya waktu itu adalah, apa yang mereka lakukan lagi? Mereka sudah memetakkan high definition map untuk seluruh wilayah Taiwan. Mereka bilang, yes, we have done. Terus, kenapa ada perusahaan-perusahaan fotogrametri, ada perusahaan GIS, ada perusahaan kuingin dan jauh di sana? Kenapa masih tetap ada? Drone berkembang cukup luar biasa di sana. Mereka berkata bahwa Taipei dengan situasi perkembangan yang luar biasa itu dipetakan setiap 2-3 tahun. Kemudian seluruh Taiwan dipetakan 5-7 tahun. Jadi, setiap 5-7 tahun itu dipetakan kembali karena perubahan itu selalu ada. Bumi itu dinamis dari mulai perubahan akibat manusia, akibat alam, perubahan garis pantai, terus berubah. Demikian cepat. Dan itu yang menyebabkan saya sampai pada kesimpulan bahwa sebetulnya geospasial adalah sesuatu yang dibutuhkan di masa lalu, dibutuhkan di masa kini, dan juga masih dibutuhkan di masa mendatang. Mungkin kita bisa diskusi tentang ini, dan ini mengurangi kekhawatiran adik-adik yang memang bahwa nanti jangan-jangan pekerjaan kita bisa digantikan oleh robot dan sebagainya. Oke. Itu tadi ada pertanyaan mengenai laut. Berapa persen sih laut yang sudah dipetakan? Dan saya bisa nyatakan kurang dari 3 persen. Sangat sedikit sekali. Jadi kita belum bicara baru tol laut dan sebagainya. Laut kita sangat luas. Ini adalah feature trend. Mungkin ada dia pernah dengar namanya LOD, level of detail. Kita di Indonesia ini baru level of detail satu. Kalau rumah ada kotak-kotak, belum dipetakan secara penuh atapnya. Padahal di situ ada level of detail dua, level of detail tiga, di mana satu apartemen sudah tahu berapa jendela, berapa panggunginya di situ ya, untuk memperkirakan di sana. Dari pinggirnya sudah dapat. Level of detail empat. Bahkan juga underground utility mapping. Saya melihat di waktu itu di Taiwan memperlihatkan bahwa untuk khusus kota Taipei, mereka sudah memperlihatkan almost 100 persen even di subsurface. Itu yang membuat saya menarik sebetulnya. Kemarin, wah, Alhamdulillah kita belajar juga. Saya belajar tentang geofisika di sana untuk subsurface-nya. Semua location-based service. Services kita apapun. Kita mesen go-food, mesen grab, sopi. Itu semua based service. Ketika kita masukkan, kita selalu koneknya ke peta. Bicara ade-ade, bicara situs, cari jodoh online saja, based on location. Kita nggak mungkin cari jodoh misalnya di Australia sana. Kita bisa mencari based on location. Semua based on location. Selalu aplikasi apapun yang kita install, selalu akan ada berita izin, can I access your location? Kira-kira gitu ya. Kemudian GIS ini akan menjadi sebuah hal yang menjadi semakin real time. Dulu data 5 tahun yang lalu jadi GIS-nya tahun ini. Sekarang nggak? Ini terus di-update, terus dikembangkan, menjadi semakin real time. Di mana pemetaan tidak dilakukan lagi oleh perusahaan-perusahaan, tapi ketika pemetaan dasarnya sudah selesai, maka pemetaan participative mapping, atau kita bicara masyarakat, kalau Anda memasukkan, kita tahu kalau misalnya kita pakai waze, bahwa di depan ada polisi, di depan ada kamera. Kita tahu dari mana Waze tahu, dari mana Google tahu, karena kita yang input sebetulnya. Jadi kita membuat satu input data ke sana, dan nanti akan jadi big data analysis. Human behavior akan terdeteksi. Ketika Anda sering mengakses misalnya sepeda, maka tiba-tiba Anda akan dihujani ini sepeda. Itu bagian dari big data analysis. Kemudian yang sekarang sedang berlangsung adalah spatial data analysis, spatial dynamic analysis. Jadi spatial dynamic analysis ini membutuhkan series data. Tidak hanya data saat ini, tapi data masa lalu, data sekarang, sehingga dia bisa memprediksi akan seperti apa dari series data tadi, data masa depan. Jadi kalau saya punya data, katakanlah Jakarta tahun 2000, tahun 2005, 2010, 2000 sampai 2021, maka saya bisa melakukan prediksi bagaimana nanti keadaan Jakarta 50 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Itu yang sudah banyak dilakukan, misalnya prediksi nanti bahwa Monas akan tenggelam 50 tahun lagi. Itu semua menggunakan spatial dynamic analysis. Penurunan tanah sekian sentimeter per tahun itu menggunakan spatial dynamic analysis. Building information management, itu banyak digunakan sekarang masih oleh para arsitektur dan sebagainya. Jadi kita bicara, pengetaan makro masuk ke dalam ke dalam building, masuk ke dalam satu wilayah yang mikro, itu sudah dibetakkan secara secara luar biasa. Smart city, kebetulan saya diminta untuk menjadi salah satu bagian dari part of smart city ASEAN flag. Jadi ASEAN flag itu adalah ASEAN Federation Land. pandang, silakan pandang nanti. Apakah nanti sesi ini setelah ini ya? Nanti mungkin ya. Silakan. Baik Pak, setelah ini ada sesi tanya-jawab. Oh, ini ketutup sedikit ya. Ternyata ini ya, backgroundnya. So, what should we do in the future ya? Kita memang mesti merubah paradigma kita, kita mesti merubah bahwa kita hanya jadi akan tukang bikin jualan peta gitu ya, menjadi sebuah industri di mana data akusisi, processing, hingga pemanfaatannya harus kita kuasai semua. Kemudian improve human resources capacity. Itu juga perlu kita perkuat. Karena, mohon maaf, banyak orang-orang geospasial kita itu tidak punya kemampuan IT sebaik IT. Sementara IT juga bisa mempelajari geospasial. Tapi akan jauh lebih kuat kalau memang orang geospasial yang menguasai IT. Jadi, kita bicara tentang programming, tentang AI, tentang itu ya, itu merupakan sebuah kewajiban yang perlu kita kuasai. Terutama teman-teman yang masih muda. Adopt and improve the technology. Jadi, teknologi yang ada di Eropa sana, begitu muncul bulan Januari, katakanlah, mungkin Maret, April itu sudah bisa kita akses saat ini. Kita menjadi borderless. Tidak bisa sebuah, oh ini adalah teknologi Eropa, kecuali memang itu belum ke pasar ya. Misalnya teknologi militer memang di-block. Tapi kalau teknologi sudah di-share ke pasar, dalam waktu singkat, itu akan bisa kita adopt di Indonesia. Security dan accessibilitas. Karena ini merupakan threat juga ya. Dan kemudian kita harus meng-improve link sebetulnya antara bisnis, government, dan akademik. Baik nasional dan internasional. Itu yang perlu kita banyak lakukan di sana. Next. Nah, ini salah satu contoh sedikit di deep learning test. Yang tadi kita bicara. Kalau dulu kita melakukan digitasi itu satu persatu, begitu ya. Nah, sekarang kita sudah bicara, kita punya satu training area, di mana training area itu adalah digitasi oleh manual, itu oleh orang. Kemudian kita punya another training area. Itu di-training. bagaimana sih komputer akan mempelajari bagaimana oh, ternyata yang dilakukan digitasi terhadap rumah itu, yang dilakukan orang itu seperti ini. Oh, begitu. Kemudian itu di-aplikasikan di testing area, di mana itu sama sekali tidak di-digit, tapi komputer yang akan melakukannya. Berdasarkan training area yang ada. Dan kita bisa lihat next hasilnya. Ini area tes yang kita katakanlah lakukan digitasi secara manual. Yang kuning-kuning ini adalah digitasi yang manual. Next. Ada referensi, ada prediksi. Kita bisa lihat sebetulnya antara referensi dan prediksi. itu almost matching. Jadi kalau kita tidak bisa katakan 100% bahwa saat ini sudah mencapai di atas 50%, bahkan mencapai 80% AI yang melakukan. Itu adalah salah satu kemajuan di bidang kita. Sebetulnya yang kita juga harus satu antisipasi, tapi juga kita harus lakukan, oh, ini bagaimana mengantisipasinya. Sejauh ini belum ada yang 100%. Kita juga harus mendapatkan ke teman-teman. Tapi memang ini perkembangan AI yang demikian. Kita bandingkan juga bahwa mereka melakukan digitasi yang orangnya ini adalah pekerjaan yang sudah didigitasi. Ada beberapa sedikit yang masih ngaco, yang kalau lihat di ujung-ujung kanan misalnya ada yang garis demikian. Tapi mereka mengenali objek-objek yang sudah cukup baik. dan makin-makin membaik. Nah, ini yang memang tadi. Ini treat, tapi juga challenging buat kita semua. Next. Oke. Saya sedikit bicara tentang potensi bisnis informasi geospasial di sisi hilir. Kalau kita tadi sudah bicara masalah di dulu, kemudian di hilir. Next. Misalnya kita bicara tata ruang. Kalau Bapak buka misalnya katakanlah di ini tata ruang, kemudian kita buka juga nanti situs BPN. Sudah bisa muncul. ATR BPN itu muncul bidang-bidang tanah. Nah, ketika bidang tanah ada di situ, nanti dilakukan analisis, kita bisa tahu sebetulnya mana yang sertifikat, mana yang belum, mana yang harganya, ada zona nilai tanah. Oh, ketika saya investor datang, ini kasus sebelumnya, misalnya Pranheal. Pranheal sebuah perusahaan di Malaysia akan investasi di Indonesia terkait dengan jalur BIPA. Maka mereka akan memetakan wilayahnya, kemudian mereka mencari, oh ini status tanahnya apa, mana yang sertifikat, mana yang tidak. Terus pembebasan lahannya kira-kira berapa sih? Zona nilai tanahnya berapa di sana? Berkisar anda berapa, berapa yang harus kami budgetkan untuk kalau kita mengambil jalur alternatif A? Berapa yang kita harus habiskan kalau kita mengambil jalur alternatif B? Topografinya bagaimana? Oh, ternyata jalan alternatif C. Walaupun sedikit lebih jauh, tapi topografinya lebih sedikit, tidak melewati area-area yang crowded, dan zona nilai tanahnya rendah. Jadi, parameter-parameter itu yang masuk sekarang sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Ini contoh di tata ruang. Saya contohkan lagi data nilai tanah, tadi ya, zona nilai tanah. Ada nilai tanah. Yang makin muda itu makin murah, makin hijau tua itu makin mahal. Di Jakarta lebih mahal, kalau kita geser ke ini lebih murah. Jadi, kalau kita lihat, oh ini wilayah mana yang masih bisa kita kembangkan. Kalau kita mau membangun di Jakarta, tentunya akan sangat mahal. Sehingga memudahkan seseorang untuk memberikan potensi investasi di masing-masing wilayah. Dan ini sudah masif di seluruh Indonesia, datanya ada. ini adalah salah satu analisis yang cukup. Jadi, kalau Tenan, Tenan itu misalnya Starbuck, Starbuck, atau saya mengikut merek sedikit, tidak apa-apa, di situ ada macam-macam, ada Jekko, misalnya kita, ada apapun lah, body shop, Club MeGM, mau buka nih, saya mau buka di satu mall. Saya pengen tahu, mall yang rame ini yang mana? Ini kira-kira begitu ya. Yang sekarang, itu bisa dilihat sebetulnya dari data pengguna seluler. Karena data pengguna seluler itu memberikan data informasi lokasi. Jadi, kalau kita bisa lihat di salah satu, misalnya di AC Hardware, dimitra sepuluh, oh, kita tahu ada salah satu mall yang ramai di jam sekian sampai jam sekian. Ada saatnya ramai di jam sekian sampai jam sekian. Itu bisa menjadi analisis, oke, saya kalau gitu, saya akan putuskan membuka gray di mall A, mall B, mall C. Itu semua sekarang dilakukan di analisis spasial. Next. Contoh. analisis spasial dan visualisasi. Jadi kalau, apalagi sekarang jaman pandemi, kalau Bapak mau masuk di satu apartemen, misalnya, di luar juga sudah sangat dimulai, bahwa di mall nanti hanya akan ada data 3D visual, kemudian Anda bisa pakai itu di sana, dan masuk selayaknya Anda masuk ke dalam apartemen tersebut. Bagaimana interiornya, bagaimana ininya. Jadi penjualan nanti arahnya sebetulnya akan jauh lebih ke sana. Semua orang bisa melihat data itu even di rumahnya sendiri. Yang dia bisa memutuskan untuk membeli atau tidak membeli dengan sebuah keputusan yang yang tanda kutip, bahkan tidak mentas area-nya. Next. Histori lalu lintas. Setiap hari ada mobil, ada yang mengirimkan data. Sehingga kita tahu persis bahwa kemahcahatan ada di mana traffic-traffic yang akan. Dan itu mulai diprediksi. Jadi kalau dulu as it is, lama-lama kita bisa melakukan prediksi. Bahwa besok, sebetulnya di hari-hari ini, yang potensi macet di mana saja. Nah itu bisa satu titik lokasi ke lokasi lain. Itu sudah dijalankan, di lantas sudah mulai mengembangkan di sana. Analisi data ya. Misalnya, mungkin Bapak pernah tahu lokal data gitu ya. kalau ada yang mau investasi, oh dalam radius ini, mana sih kira-kira orang dengan daya beli sekian, penerusnya, dan ada ibu-ibu butuh susu. Berapa ada anak bayi di sana? Nah itu sangat diperlukan datanya. Untuk, oh berarti saya harus membuka distribusi susu di kota tadi. Apakah saya perlu sampai ke ibu kota kecamatan nggak? Kita lihat dulu ibu kota kecamatannya. Apakah sudah kebutuhannya cukup sampai di sana? semuanya menggunakan data spasial. Next. Paling jauh, sebetulnya COVID. Kalau kita mengakses, itu menggunakan Esri ya. Esri, kita bisa tahu sampai sedetik ini bagaimana status, bagaimana grafik, bagaimana, ini semua berbasis geospasial. Ini salah satu contoh. Dan kita pun di, di, apa, di, kita sudah banyak yang mulai mengembangkan fast cash, imunisasi, itu semua vaksinasi, itu mulai menggunakan zona-zona spasial seperti ini. Itu mungkin beberapa contoh yang saya sebutkan. Mungkin kita nanti bisa berkembang ya, kita akan coba diskusi, kelihatannya sudah ada beberapa yang chat, kita bisa berdiskusi, bisa menyatakan, oke, ini kayaknya nggak setuju nih Pak, begini ya, nanti kita bisa lihat. Tapi dari, dari sisi saya, bahwa geospasial industry adalah industri yang ada di masa lalu, dan akan tetap ada di masa mendatang. Terkait dengan, dengan apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Mungkin demikian, prestasi awal saya, saya ucapkan, semoga berguna bagi semua, kemudian kalau ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Sopan Prihadi STMT, yang sudah memaparkan materinya. Ijin, Bapak Ibu, mahasiswa semuanya, saya mereview sedikit hasil peparan dari Pak Sopan ini. Intinya, bahwa industri di bidang teknologi geospasial itu, termasuk industri, apa namanya, never ending gitu ya. Jadi, dari dulu, sekarang, sampai ke depan, ini akan sangat prospektif. Pemateri juga menyampaikan untuk contoh Taiwan saja, yang luasnya, tidak lebih dari luas wilayah Pulau Jawa. Hampir data-data untuk kawasan perkotaan itu, tiga tahun ya, dua sampai lima tahun. Dua sampai lima tahun update-nya gitu ya. kemudian untuk seluruh negara itu bisa sampai tujuh tahun, berarti begitu cepat. Kebutuhan data yang selalu berubah gitu ya, apalagi Indonesia. Jadi, mindset-nya, jangankan untuk data yang selalu berubah, data yang untuk pemetaan wilayah keseluruhan juga belum gitu ya. Contohnya tadi, untuk laut saja itu baru tiga persen di Indonesia, padahal sebagian besar wilayah Indonesia itu laut. Belum tadi, untuk pemetaan-pemetaan skala besar gitu ya, yang tadi di dalam roadmap-nya itu, untuk di tahun 2020-2024 gitu ya, kita akan prospektif memetakan destinasi wisata, kawasan khusus gitu ya, garis pantai. Kemudian di 2025, kita bisa lebih spesifik terkait kota-kota gitu ya. Dan yang khas dari teknologi geospasial itu, ini ya, di industri 4.0 itu, artificial intelligence, machine learning gitu ya. Karena, kita, jadi komputer itu bodoh gitu ya, tapi kita mengajarkan komputer itu jadi pintar gitu ya. Dia disuruh mendigit sendiri. Mungkin, kita ada keterbatasan manusia, untuk digit wilayah kota kan itu lama gitu ya. Kita suruh komputer gitu ya, dengan teknologi machine learning. Meskipun, untuk akurasinya, menurut pemateri Pak Sopan itu, baru sekitar 50 persen, tapi ke depan itu sangat prospektif. Karena riset-riset di kampus juga, di kami, apa namanya, teknologi object-based image analysis itu, sedang dikembangkan juga, menarik gitu ya. Jadi, ini, sangat menantang, teknologi geospasial ini, dan ini sangat prospektif. Apalagi, untuk Indonesia, yang wilayahnya sangat luas. Nah, barangkali, dari Bapak Ibu, atau mahasiswa, yang ada pertanyaan, atau yang ingin disampaikan, untuk sharing, saya persilahkan. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, agak pandang. Siap, siap. Assalamualaikum Pak Sopan. Salam kebajikan. Salam. 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 Ya, terima kasih Pak. Tadi sudah, saya maaf, maaf, Pak Pak Pak. Persentasi Bapak ya. Tapi, saya disini mungkin, tidak bertanya ya, mungkin hanya, berbagi saja dari sisi saya, atau oleh Pak Pak Pak, supaya, apa, ada sisi penguatan. Begini ini Pak, sebenarnya, dalam, pengalaman saya, pengalaman saya, kebetulan, saya lebih, bermain di, teristris ya, saya kira, kalau dari sisi konsep dasar tentang pembuatan, pemetaan dalam pengumpulan data informasi spasial ini, pada saat ini, saya kira relatif sangat mudah didapatkan, melalui berbagai, apa, media online, atau dari mana, bagaimana mahasiswa kreatif ya, dalam langkah pelacakan. Selamat teman. Tetapi, saya mau melihat dari sisi aplikasi, Pak. Bagaimana sumber daya manusia yang dibangun oleh kampus itu, dia mampu menerapkan konsep keolah itu di alam nyata. Nah, misalkan, dalam bidang surveying, kan itu, minimum itu ada 3 ranah yang harus di, ilusuri Sabtu adalah bidang surveying and mapping. Kalau kita berbicara surveying and mapping, pasti produknya berbeta. Dengan berbagai macam teknologi dan metoda, mau fotogrametik, mau teristris, ekstratrisis, penginderaan jauh, dan sebagainya, itu produknya berbeta. Nah, yang kedua, ada yang namanya, engineering rekayasa. Ini juga bidang surveyor juga. Nah, ini lebih kepada aplikasi, outputnya itu bukan berupa petak. Tetapi petak adalah sebagai dasar untuk melakukan rekayasa engineering. Yang ketiga adalah analisis surveying. Jadi, bagaimana kita melakukan analisis sesuatu dengan menggunakan data spasial. Seperti misalkan tadi, Bapak Sampaikan dengan menggunakan wahana, apa, Sofari JIS dan sebagainya, kita bisa melakukan sebuah analisis. Tapi dalam hal engineering pun, kita bisa melakukan analisis secara spasial. Kalau di bidang industri, rekayasa engineering, saya kemarin itu, dan menguji orang, itu dia dari surveyor dimensional. Ini mungkin, orang pasti, apa, jarang mendengar, apa itu surveyor dimensional. Tapi itu faktanya memang ada, itu rancang bangun rekayasa engineering. Jadi, bagaimana mereka membuat sebuah konstruksi, membuat sebuah kebangunan yang akan nanti, kebangunan yang akan nanti, dan semua itu dilaksanakan di tengah laut, rancang bangunan. Dan semua itu dilaksanakan di darah. Apa, saya coba tulisuri. Apa, saya coba tulisuri. Bagaimana, mereka sama sekali tidak memiliki background dalam bidang engineering. Perangkat dari situ, maka, saya berpikir bahwa, kita belajar tentang ilmu surveyor, surveyor engineering, tapi bagaimana merealisasikan di alam nyatanya. Ini penting, karena kita, pula-pula menggali dari sisi aplikasi. Nah, mungkin, buat teman-teman mahasiswa yang memiliki bidang surveyor engineering, selain kita memiliki pengatuan yang cukup, juga kita harus mampu, merekam. Ini kira-kira apa nih aplikasi ini? Kalau kita belajar, misalkan, sepat datar, ini kemana nih larinya? Nah, ini juga penting. Sehingga, begitu ada job, untuk kekerjaan, itu kita bisa menangani. Ini yang ini. Seperti misalkan ada teman saya, Pak, dia mengevaluasi banjir, apa akibat tsunami. Dia menggunakan demnas. Saya tanya ini, bagaimana referensi dari elevasinya itu? Jangan-jangan kalau salah membangsa satu sistem referensi, itu analisanya akan menjadi salah. Kita tahu kan, misalkan pakai DTM, pakai DSM, pakai apa, itu referensi itu harus sangat jelas. Karena kalau tidak, nanti akan salah menganalisis. Nah, itu kebanyakan kan, bagi teman-teman yang bukan background-nya surveying, mungkin mereka tidak begitu paham. Seperti itu. Sehingga, saya sampaikan, coba dianalisis dulu, elevasi topografi di pantai itu, bagaimana kaitannya dengan muka air laut, akibat tsunami. Sehingga kita mampu menganalisis secara baik. Jangan sampai nanti un-prediction salah. Ya, kaitannya dengan tata ruang. Jadi, karena kita melihat bahwa, kalau kita bicara peta, itu peta itu kan di bedang proyeksi. Tapi kalau kita bicara real, itu kita di bisnis bumi. Nah, itu bagaimana tuh, hubungan aplikasinya. Saya pernah terdapatkan pengalaman bahwa, ketika saya mengalami pekerjaan kutajenering, di Manggalangun, saya mengukur pakai CVS. Setelah saya pulang, dia proses sama saya. Pandang, saya ukur pakai total station, kok berbedaannya 4 cm. Wah, saya kagetkan di situ. Bagaimana? Saya ingin ke engineering 4 cm, bagi saya yang sama sama awur, itu bisa bahaya. Nah, ini, ini, apa satu pengalaman yang, tapi saya alhamdulillah bisa menyelesaikan dengan baik. Karena mereka menganggap wajib tes telat menerimu ini dan operasi. Tapi begitu kita udah masuk mulai, aplikasi engineering, ada satu, apa namanya, bias, gitu ya kan. Nah, para survei yang juga tahu, tapi mereka tidak pernah care. tidak pernah memperhatikan, padahal mungkin itu adalah sangat penting. Nah, makanya di sini, tadi Pak Sepan menyampaikan bahwa PNC itu akan menuntut pelalatan, SSDM, dan organisasi. Nah, di sinilah seorang supplier juga harus memiliki kemampuan, apa ensuring quality, untuk mengukur quality control product. bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kualitas, itu apa perseratan harus disiapkan. Makanya di sinilah perlu, adik kita, terdepan itu, atau saat ini, itu bisa memahami. Karena Pak, sekarang itu teknologi pealatan, memang saya dilihat Pak Sepan, sudah sangat-sangat keterlibatan orang itu, itu sangat minim. tapi orang masih tetap, apa memberikan kontribusi, karena mesin tidak bisa di dalam sendiri. Nah, makanya, kita juga, dalam sepertinya, kita harus mempunyai, apa namanya, kecerdasan, kecerdasan spiritual, dia juga harus memiliki kecerdasan spiritual, dan itu juga harus memiliki sikap, atau aktif yang baik. Karena banyak juga kan, supaya yang, sikapnya beramai kelompatian, bahwa, itu akan menjadikan, alat, bagi pengguna jasa. Nah, itu juga, saya kira perlu ditekankan, di dalam rangka, membangun sumber daya manusia, di bidang informasi jasa pasal yang, yang handal. Nah, saya juga kan kemarin mencoba, apa yang disampaikan oleh Pak, Pak Tum, analisis. Saya, apa yang sudah sekarang Pak, di dalam melakukan inventarisasi aset, itu sangat-sangat sedikit sekali, Pak. Saya kemarin, kebetulan saya juga berambah-ambah dengan Pak Dr. Dili, sahabat saya, saya kemarin melakukan analisis spasial, menghitung nilai aset berdasarkan spasial. Karena itu, bahwa, nilai aset di Pemda-Pemda itu saat ini, mereka belanja aset berupa tangan, itu hanya, dicatat, dalam bentuk tabel. Jadi, ketika ada, apa namanya, pemeriksaan dari BPK, mereka tidak bisa menunjukkan, di mana ini aset berada. Sehingga mengakibatkan bahwa terjadilah temuan. Nah, makanya, saya mencoba melakukan itu, dengan mengkolaborasi, data spasial, dari citra, dan digitasi, kemudian, dilakukan, kosek lapangan, lalu kita juga mengukur beberapa variabel, untuk menghitung, rata bapak menampilkan bahwa harga tanah, jauh dari kota itu, dia akan lebih, apa, murah, misalkan ya, kalau dekat dengan pusat kegiatan, dia akan lebih mahal. Nah, itu kan bisa menggunakan analisis spasial, yang saya sudah mencoba kemarin melakukan, di dalam penelitian tesis saya. Ternyata memang betul, teori pontunan itu adalah terbukti. Nah, ini, seperti misalkan juga di bidang katastral. Saya di bidang katastral itu, saya pasokkan, mohon maaf ya, karena kelihatannya sekarang itu, harga proyek itu sangat, sangat riskan lah ya, apa, banting-bantingan, dan sebagainya. Sehingga itu juga, akan membuat bahwa, pelaku informasi spasial itu, nilainya menjadi sangat gede, dari sisi, dari sisi pener, kan gitu. Nah, ini juga perlu sebuah, langkah-langkah, sesat dari asas dari Bapak, bagaimana menciptakan sebuah, apa namanya, kestabilan lah, ya, di dalam, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan, kegiatan yang terkait dengan, dengan proyekan. Itu juga penting ya, yang perlu di, apa, yang berjuangkan lah. Sehingga, kita tetap akan berada pada posisi, nilai, tawar yang baik, ya. Mampu bersaing, ya, dari Bapak, saya sampaikan, dengan kualitas yang, yang memenuhi syarat, sesuai dengan spesifikasi yang di, persyaratan. Sehingga, antara pemerintah, ya, pelaku pasar, lalu surveyor kita, ya, nah, itu ada hal yang peloperasi yang sangat baik. Mungkin itu Pak Sopi, mohon maaf berlebihnya, itu hanya, pengembangan dari saya saja, saya tidak bertanya Pak Lili, Pak Lili, itu itu ada ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pandang, ini, semior kita semua nih Pak, sudah sering. Ini, saya, apa namanya, menggeris bawahi, yang tadi pandang sampaikan, pertama, bahwa di kampus itu, gitu, kadang masih teoritis, sehingga, pas di lapangan, mahasiswa, apa namanya, jadi, perlu penyesuaian lagi. Mungkin ini masukkan juga untuk kami di kampus, Pak, sebagai dosen-dosen pengampu, di mata kuliah-mata kuliah surveying, gitu Pak. Kemudian, tadi, Pak Danggal menyerti, bahwa kualitas data, gitu ya, kualitasnya, karena datanya salah, keluarga juga jadi, jadi salah, gitu ya Pak ya. Dan ini, yang lebih penting lagi, ada, untuk jadi surveyor itu, harus ada kecerdasan spiritual, ya Pak ya. Ini pengalaman sangat berharga, untuk kami di kampus, mempersiapkan, ininya, jadi bukan hanya intelectual, tapi kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual. Bangga Pak Sofan, barangkali, ada mau ditandang, nggak apa-apa. Iya, terima kasih, Pak Andang, salah satu senior, saya juga. Sama-sama penyusun di SKKN Iwa ya, kita ketemu berapa kali kan di SKKN, di penyusun standar tuh, bareng lah, pas ring berada, ya Pak Andang, juga aksesor ya Pak Andang. Saya sepaket begini Pak, jadi, tadi kita memang sudah mengeraskan, sebenarnya ya, bahwa, di industri, 4 cm itu, akan sangat berarti, untuk level engineering, kira-kira gitu ya. 4 cm akan sangat berarti, mungkin untuk level air, misalnya ya, kita bikin satu jalur hidup di gasi yang sudah, tapi ketika membuat satu perencanaan, juga bisa jadi 4 cm itu tidak berarti. Jadi, kita memang kontekstualnya, nanti fit for purpose, sebetulnya begitu Pak. Ini digunakan untuk apa, dan sebagainya. karena sampai saat ini, untuk level engineering diri, misalnya bahkan dari inderaan jauh, tidak digunakan sebagai referensi. Bidah tidak digunakan referensi, oh itu harus saya resist. Ada satu level terat untuk, jadi memang fit for purpose. Kemudian, saya sepakat Pak, bahwa di industri ini, kita tidak bisa mengambil tiga-tiganya, harus berkualitas, harus cepat, dan cheap. Tapi kita bicara affordable. Memang ya, tadi, beberapa, anda kutip, kalau belum jadi surveyor kita, melakukan, dumping harga. Tapi kalau Bapak lihat, nama-nama perusahaan saya, boleh cek di mana pun, itu biasanya harganya paling tinggi Pak, tapi menang juga. Jadi, jadi sebetulnya, kita harus percaya bahwa, dunia ini betul luas, kita dengan mempertahankan, tadi affordable, affordable ini kan, kita bukan murah, affordable kita bisa menjaga itu, terjangkau, tapi ini, ini, ini digunakan, asing-asing. Jadi, intinya, intinya bagaimana kita bisa, bisa bertahan di sebuah industri ini, bisa bertahan di sebuah industri ini, dengan affordable price, tapi cepat, dan berkualitas. Kualitas, tentunya nanti di proper purpose. Untung apa, digunakannya, bagaimana digunakan, tentunya, kalau kita bicara tentang rencana, detail-retail uang, skala 1 bandi 5.000, 4 centis, sudah tentu bisa kita abaikan di sana. Tapi ketika kita bicara RKC Engineering, Tentunya, itu menjadi sebuah hal yang sangat berarti. Dan, kita memang masih punya masalah, membuat PR besar, keren dengan GEOID saja Pak. GEOID di Indonesia ini kan, kita belum selesai. Baru, bicara, kalau kita, kalau peta itu sebuah rumah, makanya GEOID ini adalah fundasi. Nah, ini di fundasi saja belum selesai. Artinya, masih banyak PR-nya. Di fundasi ini saja, pemakaian GEOID itu baru kemana Sumatera, baru selesai. Kita pun belum tahu, SSRI, apakah sudah berarti masalah. Nah, ini memang ini pas dasar kita semua, yang pasti, ketika ada PR, maka ada yang harus ngerjain. Kita kira gitu Pak Lili. Ini, bagaimana sekarang, akademik, yang bisa menghasilkan, dan mengejar sebenarnya. Mengejar, mengejar, ini yang begitu cepat. Saya sampaikan, bahkan, pandang mungkin, aksesor ya Pak. Kita di bidang fotogometri, dan di bidang saya, kita masih, testing kita, testing di standar, itu kan masih manual, apa, masih ada, masih gitu ya. Kita semua nanti spasi, dalam 2-3 tahun ke depan, itu tidak lagi kan, itu dikerjakan masih di orang. Jadi, betul-betul, saya sampaikan, mana geliputi, di jadinya informasi, geospasial, di DIG, bahwa, ya, kita harus seluruh update, saya cakap ini harus seluruh update. Kita tidak bisa dicara, sesuatu yang statis, teknologi, dan itu semua berkembang. Dan kita harus mencari, sebenarnya, mana yang bisa dilakukan, teknologi A, teknologi B, teknologi C, yang disesuaikan, dan setara-tara. Terima kasih, Pak Sokman. Kemudian, ada, ini, dari Pak Dr. Bambang, silakan Pak, Pak Dr. Bambang, yang boleh disampaikan, sering, atau pertanyaan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dr. Wili Somandri, salam kenal Pak. Saya, saya Bambang, saya Bambang, saya tulang-tulang, dosen di, ITB, tapi saya, di sekolah-sekolah manajemennya, kemudian, kemudian, saya di, saya di, UNS, saya di, perencanaan wilayah kota, dan, tapi saya mengambu, tentang, kemirausahaan teknologi, Pak, di sektor-sektor, apa namanya, perencanaan wilayah kota. Nah, saya kira ini, jelas sekali, bahwa, kita sudah, ya, diposisikan, di dalam revolusi-revolusi industri 4.0, Pak Sosofan, dan kemudian, banyak yang bilang, kita ini, sudah mendatati 5.0, padahal, saya bilang, 4.0, kita sudah selesai, jadi, nah, kalau kita bicara-bicara, terburu-buru, gitu ya, tapi, tapi, mungkin, mungkin juga, kita perlu memimpangkan, kecepatan, kecepatan, karena memang, inti-inti dari, revolusi industri 4.0, itu kan, di samping cyber, tapi juga, data, sebetulnya, intinya itu adalah, kecepatan, nah, kalau, kita itu, LOD-nya masih, di level 1, kapan level 3-nya, kira-kira, apakah ada satu, perpercepatan, atau strategi nasional, gitu, yang, perlu kita lakukan, gitu, itu yang, yang pernah mengingat, bahwa, kita ini negara yang, menurut saya, sangat besar sekali, dan, kita ini, banyak dilirik oleh, hampir seluruh negara dunia, yang negara maju, khususnya, sedang, sudah dilirik, sebagai, potensi pasar, yang sangat luar biasa, gitu ya, nah, kemudian, itu yang pertama, yang kedua, itu, itu, tentang, outcome, sebetulnya, outcome, dari big data ini, yaitu bahwa, tadi, Pak Soekan, menjelaskan, banyak, tentang, apa-apa satu, bahwa, yaitu, apa-apa satu, apa-apa, menemani, artinya, bahwa, pemanfaatkan, ya, di data ini, untuk bisnis, untuk bisnis, nah, itu, kalau, saya, saya, sebut itu, sebagai, pihak ketiga, pihak ketiga, lalu, pihak ketiga ini, kan, kita mengharapkan, bisnisnya, harusnya, ya, kita-kita juga lah, gitu ya, orang-orang Indonesia juga, jangan sampai dimanfaatkan, oleh, orang asing, gitu ya, karena ini nanti, kalau sudah, secara umur, akan, bebas, bebas, lalu, lalu, yang pertanyaan saya, yang pertanyaan saya, apakah, apakah, kita sebaiknya, semacam-semacam, strategi nasional juga, dalam, dalam, mempersiapkan, SDM kita, untuk bisnis, karena, mahasiswa kita, tentunya, ya, tentunya itu, pilihan, ya, pilihan selama mahasiswa itu, bukan hanya untuk bekerja, Pak, bekerja di sektor, geografik, Indonesia, sistem ini, tetapi juga, bagaimana, membisniskan, ya, membisniskan, jadi, banyak juga yang mau, jadi pengusaha, negara-negara sendiri, nah, dalam hal, yang ingin memanfaatkan, big data, big data, kemudian, cyber-cyber, di sektor, apakah, bagaimana, bagaimana, persiapan kita, terhadap, terhadap mahasiswa kita ini, untuk, supaya tidak hanya, tidak hanya bekerja, tetapi juga, menjadi pengusaha, ya, memanfaatkan, data ini, karena menurut saya ini, banyak sekali, luar biasa lah, ini sangat luar biasa, betul, baru tadi malam, saya melihat, ya, salah satu, televisi, yang justru, yang mau, mungkin, menyaingi, apa-apa, mau bikin, seperti, makanan, gitu ya, distributukan, menjual makanan, berbasis, di AIS, ini yang menurut saya, waduh, ini baru, baru satu, gitu ya, tapi, alhamdulillah, di televisi, karena, dia orang kita, orang Indonesia, kita sendiri, nah, ini yang menurut saya, perlu, kader-kader, dari mahasiswa, ini juga, di, 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 apakah itu di geografi, atau, di perencanaan wilayah, dan kota, ini juga, ada, apa, penekanan, bahwa, pilihan kita itu, bukan hanya, bekerja, tetapi juga, pengusaha yang berurut, basis data, nah, apakah, perlu kita ada, persiapan, atau, apakah, memang sebaiknya, kita perlu strategi, secara nasional, gitu ya, juga bekerja sama, dengan misalnya, apakah juga dengan, Kemen, Kemen, Ristek, Ristek, dalam rangka, memanfaatkan, big data, dan cyber ini, untuk kepentingan, bisnis juga, tetapi yang memanfaatkan, justru malah, harus, tidak, menemukan, putaran, sangat terbaiklah, saya kira itu, dua hal saja, terima kasih, Pak, mohon maaf, ini, saya baru kenal, baru memperkenalkan diri, Pak, tadi, terima kasih banyak, Pak, seringnya, ya, mau mengetik, nama instansi, tapi, keburu dipanggil, sama Pak Lili, untuk bertanya, jadi, saya langsung, saya masukkan, nama instansinya, terima kasih, mangga, Pak Sovan, barangkali, ya, terkait, strategi, gitu ya, strategi nasional, apa yang kita persiapan, apakah melalui kurukulum, untuk memanfaatkan, big data di Indonesia, Pak, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, ini luar biasa, ini dapat sesukan, dari keilmuwan lain, dari sisi lain, ya, teman saya juga, mengajar-ngajar, Pak, di sana, Pak Agung, dicap sono, betulan teman seangkatan saya, ini yang perlu kita sepakati satu, mengenai, security adalah bagian yang sangat penting, terkait dengan data spasial, gitu ya, jadi, bahkan, ini menjadi pemikiran yang luar biasa, dari, dari stakeholder, Bapak Penas, kemudian BIK, sudah rapat dengan BIM, sudah rapat dengan, apa, apa, eh, 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 setiap sekarang, kalau sekarang, kita masih membentengi, bahwa setiap penerbangan di Indonesia, itu, itu menggunakan, security clearance, security officer, gitu ya, tapi, alur datanya sendiri, tidak bisa kita minggu, sebetulnya, Pak, kita kalau mau jujur, itu, itu, sangat sulit lah, beli minggu alur data, yang berupa data digital, bisa, bisa di share kemana-mana, bisa di, ini, kemana-mana, ya, bagaimana sih, sebetulnya security, dan itu memang, itu memang melibatkan, ilmu lain, yang terkadang, sebetulnya, sampai saat ini, kita, kita akan, kalau kita lihat, Google ini, service-nya bisa kita gunakan, tapi, sebetulnya, database-nya sendiri, di Google, server-nya di Google, clear, clear, di sana, Pak, gitu ya, tapi, service-nya, kita gunakan, ini memang, ini memang yang kita dorong, di satu sisi, bahwa, security harus bisa memenuhi, ketentuan, dan itu ditaruh, di satu, ini bahkan, kalau sangat ada wacangan, memang ini harus dilakukan, di gedung tersendiri, jadi nanti, para pihak ketiga yang mengerjakan, itu harus berdiri, dan server cloud-nya itu, server-nya harus di Indonesia, sudah ada ketentuan, itu dalam upaya melindungi, walau alam, kalau memang, semuanya hacker, dan semuanya, bisa menjemput, apapun, tapi, upaya-upaya itu dilakukan, di kita, di kita, tapi bagaimana, services ini, bisa digunakan, seluas-luasnya, service base, orang bisa, tanpa, tanpa, penyilangan, dari security, karena security, yang ketangkat, ini juga harus ada, lahan di mana, yaitu, optimalisasi, itu betul-betul, diskusi yang panjang, terbentuk, Pak Bambang, dan kemudian, kita, strategi bagaimana, menjadi, tuan rumah, di negeri sendiri, kira-kira gitu ya, ini yang, selalu kami, jauh-jauh-jauh, sebetulnya, ke IG, BPN, bagaimana, bagaimana, hidup kita ini, bisa berkembang, jalan sama, begitu, kebutuhan yang satu, yang mengambil asing, yang memanfaatkan, juga adalah, adalah asing, saat ini, kita masih banyak, diundang-undang, misalnya, pesawat asing, tidak sebegitu mudahnya, untuk terbang, di wilayah kita, mereka memerlukan, izin dari tiga kementerian, bandingkan dengan, pesawat kami, yang hanya butuh, dari satu, satu direktorat wilayah pertahanan saja, setelah dia dapat izin, selesai, selesai, bisa terbang di mana-mana, itu, itu setelah upaya-upaya, tapi nantinya, ketika, ketika, citra satelit makin detail, harmakel, detail, itu, juga sebuah hal yang tidak terbayangkan, untuk kita proteksi secara terus-menerus, jadi, pasti ada satu titik, yang dimana, kita harus, bagaimana melindungi data ini, menjadi pemikiran besar bagi kita semua, dan, saya pikir, perlu kepala banyak orang, bisa, satu, dua, dua dokter ini, dan juga, yang bicara banyak, saya bicara dengan, 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 mereka sendiri, teknik sendiri, bagaimana ya, ketika kita menetakkan, Surabaya, itu, akhirnya mereka hanya bilang, yaudah, bagian dari pangkalan, pangkalan, di mana seluruh pangkalan, apa, itu ada di sana, di pangkalan, kapal laut, kapal laut ini, yang ada di Surabaya, maka, itu diminta di blok saja, tidak di petaka, tetapi kan datanya, tetap terambil, bagaimana memastikan, ini semua, nah itu, itu jadi PR, kita bersama Pak, terbesarang, memang, akan sangat sulit, dan tidak hanya, dari sisi kioskasi saja, nah kemudian, strategi pemasaran Pak, betul, saya sepakat Pak, bahwa kalahnya kita, banyak dari orang, adalah strategi pemasaran, kadang-kadang, luar negeri ini, mengemas sesuatu hal yang sama, dengan Indonesia, kadang-kadang, kemas secara jauh lebih, wah, lebih baik, lebih hebat, gitu ya, padahal setelah kita telusuri, tetapi dia sama, isinya ya, begitu-begitu saja Pak, istrinya ya, sesuatu yang bisa kita baca, dulu teknologi lidar, sampai tahun 2007, 80% di Indonesia, dikosik oleh asing, perusahaan asing, testing, PMA Pak, dan itu dibuat, seakan-akan bahwa, proses lidar, dari A sampai Z itu, begitu sulit, Indonesia hanya bisa, proses dari H sampai Z, A sampai F-nya, atau G-nya itu, di-blocking, tapi setelah kita beri alatnya, itu sebuah hal yang bisa dilaksanakan oleh S1 geodesi atau S1 geografi, ternyata, dan sampai saat ini, di perusahaan ini, kami tidak punya satu orang asing, di perusahaan susi, yang bersama-sama bergerak di hidang lidar pun, tidak ada satu orang asing, sekarang, sekarang 80% pasat-pasat di Indonesia, tadinya dipasai asing, sekarang dipasai asing, sekarang dipasai oleh, anggota Akswi, bahkan yang PMA punya pun, sekarang ikut masuk ke Akswi, jadi 100% di Akswi, itu, sebetulnya kecantungan bahwa, mereka tidak bisa lagi, menilai bahwa, sebuah teknologi yang ada di luar, menjadi eksklusif, itu akan segera, itu akan segera kita bisa akses, dan, ya, kadang-kadang memang perlu Pak, bagaimana pemasaran, ini perlu belajar banyak, dari teman-teman SBM, bagaimana sebuah benda yang baik, itu bisa dipasarkan secara baik, dengan orang-orang, menakses, dan itu, jadi di PR besar Pak, terutama-terutama di Biodisi, saya juga, ya, kewirausahaan ini, juga memang, sangat penting di, di sisi kami, terima kasih Pak Omah masukannya, mana-mana yang, ini lebih, ini Pak, ini yang menjawab, yang masalah di kapus, ya, kebetulan, kalau di UPI, ada mata kuliah umum, kewirausahaan Pak, jadi, di, ini, di SAIK sendiri, ada dua mata kuliah, terkait kewirausahaan, ada, kewirausahaannya, ada manajemen project, dan, tahun kemarin, kita juga mematirinya, dari SBM Pak, ininya, jadi, terima kasih Pak, ini, memberikan penguatan lagi, kepada kami, bahwa pentingnya, kewirausahaan, pentingnya, melahirkan, pengusaha, bukan untuk, pekerjaan, gitu ya, nah, di SAIK sendiri, Alhamdulillah, kita ada komunitas, SAIK Trainer Pak, jadi mudah-mudahan, teman-teman, SAIK Trainer, bisa terinspirasi, untuk bergerak, berlari ya, Fikri, Fikri Arafi, ya, nah, untuk selanjutnya, Mangga, Kang Rito, bareng-barek, tanyaan, Kang Rito. Terima kasih, Pak Rito, selamat siang, Pak Rito, saya Rito, mahasiswa dari, saya, informasi geografi ini, saya ingin bertanya, mengenai, gambaran, kebutuhan informasi, maupun SDM, 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 yang saya ketahui, mungkin, sebagai mahasiswa, kebutuhan informasi, SDM, yang berada di, SDM, 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 informasi kebutuhannya, masih sangat sempit, dan terkutupi, misalkan, kakakatanlah, banyak, kita platform, platform, memenai Indonesia, dan di atas, tempat tempat tersebut, masih sangat jalan, agak tergaung, tentang kebutuhan SDM, yang berada di, beda di spasial, dan sejujurnya, saya juga belum tahu, Pak, apakah, dunia informasi, geospasial, itu masih sempit, dan apakah, masih sempit, tertutup itu, bahkan, mungkin, informasi, kebutuhan di spasial, juga, masih asing, yang tinggal, langsung, setara, beberapa, menentang Indonesia, saya sendiri, masih sebatas, mengetahui, sebetulnya, kalau, tentang kebutuhan, indonesia geospasial, dan masih, hanya, sekedar mengetahui, apa, kebutuhan, informasi geospasial, hanya di, kebutuhan, informasi geospasial, yang, konvensional, dan mungkin, masih jauh, dari pengguna, yang kompleks, dan juga, dan juga, ini jadi, apakah, meningkatnya, meningkatnya, teknologi, industri spasial, masih berbanding, dengan meningkatan, kebutuhan, informasi geospasial, di Indonesia, terima kasih Pak, oke, saya langsung jawab, silahkan Pak, terima kasih, itu pertanyaan saya, juga, waktu ketika masuk, geodesi, tingkat 2, tingkat 3, benar, 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 kira-benar, 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 mas, jadi, 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 saya bisa menjawab begini, satu, apakah itu tertutup atau tidak, gitu ya, gitu ya, saya pikir ini terbuka, gitu ya, jadi, justru, saya, kalau boleh saya ceritakan bahwa, saya menjawab lulus, menjawab lulus, sampai sekarang, hidup, 100% penghasilan saya, dari mana-mana pun, berdasarkan, jadi, semua penghasilan saya, 100% dari geospasial, saya gak pernah, gak pernah, apapun, gitu ya, 100% dari spesial, khususnya fotogam, gitu, saya buat perusahaan juga, saya bekerja dulu, saya waktu itu bekerja dulu, di perusahaan geospasial, saya buat perusahaan, perusahaan 4, itu full-full geospasial, lini saya, tidak pernah keluar dari geospasial, dan, saya ada di sini, ada di sini, kira-kira-kira-kira, jadi, kalau dibilang turut itu, tidak, ini terbuka, terbuka, tinggal wawasan, kita harus terbuka, gitu ya, sebanyak, mungkin, buat, buat mengejar, yang terangkan, kebanyakan, kenapa ini, kenapa saya, saya mengalah, satu yang, lewat, 5.000, 10.000, skala, skala kotanya, karena ini, lebih banyak, lebih banyak, dikat, teman-teman, banyak, bekerja, pengidara jauh, dan sebagainya, nah, itu yang, yang, menurut saya, sangat terbuka, gitu ya, kalau eksklusif, sebetulnya, tidak, tidak, karena, tadi, pertama, bagaimana, dengan semakin sedikit orang, itu tantangan, semakin sedikit orang, yang dibutuhkan, dan kira-kira, itu satu kerjaan, tapi saya bicara, volume-volume yang meningkat, 20 kali lipat, 10 kali lipat, itu bisa saling, kejar-mejar, kira-kira, gitu ya, saya hanya bicara bahwa, situasinya bahwa, pasarnya, menunggu, besar, sebetulnya, di asosiasi sendiri, dari, seratusan, kamu beli tadi, baru 10 persen, bergerak, bergerak, dan itu banyak, dan itu banyak, menginginkan oleh anak muda, luar biasa, luar biasa, mungkin data akusisi, ya segitu-segitu saja, tanya-segitu saja, tapi, nanti, nanti, di lihat, sebetulnya, itu bisa, yang sangat, terbuka, kepala BG, kepala BG, menyebut, stilin dollar, bisnis, bisnis, gitu ya, bagaimana, kita bisa masuk, bagaimana, bagaimana, ya memang, improvisasi, kita tidak bisa, tidak bisa, hanya mengandalkan, dari kampus saja, dari kampus saja, kita juga harus, banyak, banyak belajar, banyak mengikuti, juga kampus juga, kampus juga, sehingga, memang, kalau menurut saya, kalau menurut saya, peluangnya cukup besar, gitu ya, kita tidak, kita tidak seperti, profesi-profesi-profesi lain, gitu ya, yang, yang tergantikan, tergantikan, secara 100%, gitu ya, bicara-bicara profesi-profesi, N ada, N ada, sebetulnya, yang silahkan, browsing gitu ya, berbesar, berbesar, tergantikan, tergantikan, luar semua, Pak, tidak ada gis spasial, di dalamnya, kira-kira-kira-kira-kira, jadi, saya menyatakan bahwa, ini tidak tergantikan, tapi, kita harus menjawab, menjawab tanangan, kalau kita berpikir secara, 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 konvensional saja, tentunya kita, tentunya kita akan bertinggal, tapi, dasarnya, setulah itu juga, kalau kita bicara GPS, yang sekarang, itu kan, dari konsep, 3 jarak, gitu ya, kita semua, kita semua, berbicara, itu semua, konsep dasarnya, adalah, tidak mengindahkan konsep dasarnya, itu konsep dasarnya, kita harus kuat, karena kita tidak bisa menjadi, klik engineer, klik engineer, klik, klik, selesai Pak, selesai Pak, itu juga, itu juga, dasar-dasarnya, harus tetap, tidak boleh, tinggal, kita tahu, tapi, di sisi lain, kita harus mengejar, bagaimana, teknologi, teknologi, begini mikir Pak, Mas, kira-kira, jelas Pak. Terima kasih Pak, barangkali dari, Ibu, Bapak, Guru, ada yang, yang hanya, bertanya, terkait, terkait, prospek dunia kerja, di bidang informasi, gue spasial, baik, sebelum, ada pertanyaan, dari, Bapak, Ibu, atau mahasiswa peserta, mungkin, dari saya, Pak, ini, tadi, di awal, di awal, karena ini, institusi, gitu ya, lembaga pendidikan, kami berharap, pertama, kami bisa, MOU, gitu Pak, antara Rorodi, Sain Informasi Geografi, UPI, dengan, UPSPIG, Pak, jadi, ini, meliputi nanti, untuk magang, gitu, harapannya, nanti mahasiswa, bisa, bisa magang, di perusahaan-perusahaan, dalam, berikut, UPSPIG, gitu, karena, sebentar lagi, mahasiswa kami, bulan September ini, akan, PPL, akan magang, jadi, mohon informasinya, perusahaan-perusahaan, yang, kira-kira, bisa kami, apa namanya, dijari-jari-jari kerjasama, untuk, PPL, gitu, dan ini, seperti yang tadi, Kang Ridho sampaikan, kami, karena memang kami, prodi baru, belum ada lulusan, sehingga, informasi-informasi, tentang dunia kerja itu, sangat kami perlukan, Pak, terima kasih, Pak. Iya, siapa, kami terbuka, untuk begitu, mangga, nanti kita, kita follow up, lebih lanjut, udah ada beberapa, kita juga dengan TNMAS, juga, sudah mengandalkan, kerjasama, dengan geografi, BN, juga, sudah, sudah ada, ada MOU, jadi, setiap tahun, kita menerima, Pak, selalu, nanti, kita bisa seluruhkan, lewat, lewat upspeak, ke perusahaan-perusahaan, yang, database-nya, dari kami. Kira-kira begitu, Pak Lili. Iya, terima kasih, Pak. Mangga, Bapak, Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi, yang mau disampaikan, atau, ini, sharing. Mungkin, Pak, Dr. Sukendra Marta, barangkali, Pak, bisa sharing ke kami, pengalaman, atau ilmunya, terkait di bidang informasi geospasial, Pak, di Universitas Pertahanan, atau di Badan Informasi Geospasial. Masih hati, Pak? Iya. Mangga, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Dr. Lili Sumantri, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, terima kasih, sudah di, apa namanya, dijawil, ke orang-orang sudah. Dijawil. Iya. Jadi, cerita sedikit saja, Pak Lili, tahun, kira-kira tahun 2000-an, tadi, barangkali, Pak, Dr. Maman masih ada, ya. Saya pernah juga di, apa, di UPI itu acara-acara seperti ini, tapi, karangkannya kan tahu sendiri, di tahun 2000-an. Iya. Masih apa, masih kolot begitu ya. Tapi, intinya memang, UPI, saya lihat, sudah ada upaya-upaya untuk, apa namanya, pengembangan ke depan, dan juga, apa namanya, meng-upgrade mahasiswanya, seberikan rupa, dan saya, salut dan bangga, apresiasi terhadap, ini Pak Lili, ini kelihatannya, kata Pak Maman tadi, supaya dilarikan ini. Prodi ini menjadi, Prodi apa ya? Prodi Pak, program studi. Moga, ke depan akan semakin, membaik. Jadi, saya, apresiasi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kebutuhan sumber daya manusia, yang bagaimana tadi sudah disampaikan, banyak, pembicara sebelumnya, ada Pak Endang, ada Pak Bambang, semuanya ini memang, ke depan mau tidak mau, Indonesia ini memang dibutuhkan, sumber daya manusia yang, yang unggul Pak ya, yang canggih, bahkan, kalau istilah Pak Bambang, mungkin di dunia, bisnis itu bukan human resources lagi, tetapi, human capital itu ya, barang-barang ya. Apa Bambang ya? Jadi, ini merupakan bagian yang saya kira, sangat-sangat penting, dan saya sangat senang kalau, perguruan-perguruan tinggi ini, sudah mulai banyak sekali, yang menawarkan prodi-prodinya, dalam bidang studi, ya geospasial lah, begitu ya, setingkat itu semua. Setelah itu, ini menunjukkan bahwa, karena bagaimanapun memang, memang wilayah kita yang begitu luas ini, wilayah tidak akan mungkin bisa dibangun, dengan saya yang begitu luas ini, tidak akan mungkin bisa dibangun dengan sebaik-baiknya, yang tadi mempunyai, tanpa sumber daimansi, dan seterusnya, yang tadi mempunyai kompetensi, dan seterusnya, yang saya sampaikan oleh Sofana tadi ya, terkait dengan bidang geospasial ini. Terlebih, pada kesempatan ini, karena ini industri geospasial industri, saya kira ini juga sesuatu apa-apa namanya, satu, ini menanjur yang sangat bermanfaat, saya kira, bagi para mahasiswa dan kita semua, karena industri ini merupakan indikator menurut saya. Jadi kalau industri-nya maju di bidang geospasial ini, pertanda bahwa, informasi geospasial ini memang bermanfaat, begitu ya, bagi kehidupan, yang manusia, begitu. Karena pandang tadi nyakakan, bahwa ilmu itu, kita ini kan, pun kan ilmu-ilmu ningrat katanya, pandang ya, terutama bidang pandang ini, ilmu geodesi, dan seterusnya, dicarinya mesti harus pening, tapi, pun kan Bambang ini katanya, masih dikategorikan, melarat kalau pekerja, jadi makanya, ningrat ini harus diupgrade, menjadi, apa namanya, ya penghasilannya juga tinggi, dan seterusnya, nanti di, banyak di, apa namanya, seolah ilmuannya Pak Bambang tadi, gitu. Jadi, semudah-mudahan, sekali lagi, ini satu apresiasi, sukses untuk Pak Lili, satu lagi, barangkali, karena sekebetulan, masih di, unhan, pertahanan, ada prodi pengundaraan, di sana. Ini juga prodi yang belum lama, baru beberapa tahun, sudah menghasilkan, lulusan-lulusannya, dan, dari prodi pengindaran, ya ada pengindaran jauhnya, ada GIS-nya, ada cyber sensing-nya, ada, apalagi, yang ingin dicoba, kembangkan itu, adalah, geospatial intelligence, nah itu juga, saya kira ini arah, Amerika sendiri kan, kayak BIG-nya sana, yang tadinya National Mapping Agency, begitu ya, NME, sekarang menjadi, geospatial, apa namanya, intelligent, National Geospatial Intelligence Agency. Jadi, ini, ini perkembangan-perkembangan, di samping untuk civilian, tadi yang kita bahas, tetapi, sisi-sisi lain yang, terkait dengan, soal-soal pertahanan juga, saya kira, dan ini, kolaborasi, sudah berantut Pak Lili, nanti bisa, berkolaborasi dengan, Pak Pak Bambang, Pak Sofan, karena, makin banyak kita, kolaborasi ke depannya, insya Allah, bukan berkurang, ilmunya, insya Allah pandang ya, tapi, amalnya semoga semakin, amalnya, semakin, semakin, barokah, ya, semakin barokah, insya Allah, jadi saya kira, barangkali itu, yang bisa disampaikan, terima kasih, ini sebenarnya, saya tadinya ingin, dengar saja Pak Lili, biar apa namanya, dengar, tapi, karena di jawil Pak Lili, terima kasih, terima kasih semuanya, terima kasih untuk semua, mahasiswa yang hadir, sukses semua, Pak Sofan, kita pernah temui di, terima kasih, terima kasih, terima kasih, sukses semua, terutama mahasiswa yang ke depan, mudah-mudahan yang akan memimpin negeri ini, jangan lupa, kepimpinannya, based on geospatial, apa namanya, perspektif, terima kasih, dan akhir, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih, Pak, sharingnya, berarti, ini, kolaborasi, apa ya, yang paling penting, karena, ya ini, sesuai dengan semangat, Mas Menteri, apa ya, kolaborasi, jadi kita ada program, MPMKM, untuk, sharing, keilmuan, dan kompetensi, baik dari dunia industri, maupun dari, kabus lainnya, mudah-mudahan, nanti produs saya juga bisa, ini, Pak, MOU dengan Unhan, Pak, karena, itu, lebih spesifik, di bidang, pertahanan keamanan, ya Pak, karena, kalau saya gitu, lebih umum, lebih geospasial, gitu Pak, mungkin, dengan Pak Babang juga, Pak, dengan SBM, dengan, Pandang Pak, di Pakuan, terima kasih, ya, terima kasih Pak, mungkin dari, Bu Dokter Lina, barangkali, ada yang mau di, sharingkan, ke kami, adalah, Ketua, Perkumpulan Ahli Geospasial Indonesia, Mangga, Bu Ketua, Apakah masih hadir? Mohon maaf, Pak, Sudah, Sudah, Sudah ini ya, Sudah, Pandang, Bu Lina, masih, masih ada, Pandang? Sudah, Sudah ini, Sudah, Lab, Lab, Ajar, jika, ya, mungkin Pak, Pak, Barangali, masih ada pertanyaan, dari Ibu Bapak, atau mahasiswa, terkait, terkait, dengan, peningkatan, sumber daya manusia, dan informasi, geospasial, silahkan, saya persilahkan, Pak, ini, ada pertanyaan, dari tadi, yang link yang disebarkan, ada yang bertanya, Pak. Di share saja? MC, di share saja? Pertanyaannya? Ini ya, yang full direct referencing ya? Oh, di link ya? Ya, yang tadi ya, yang full direct referencing, ini pertanyaannya? Pak Asyri. Halo? Panitia, ini, linknya dimana? Bisa di pin yang eminent lecture, Pak. Itu ada, yang eminent lecture. Ini, kalau, sudah bisa lihat, Pak, di, ini, di tanggapan. Oh, iya, saya lihat ini ya, bikin bertanya, Pak, full direct referencing dalam pengolahan spasial, atau berbasis auto digitasi, atau berbasis program mati, itu ya? Mungkin, Pak. Ya, jadi, tadi yang saya terangkan tentang full direct referencing adalah, sebelum digitasi, jadi, adalah proses pembuatan foto, kalau, kalau, menggunakan, kita bisa menggunakan titik kontrol, kemudian menggunakan area, yang teranggap reanggulasi, nah, sekarang, menggunakan full dari titik kontrol udara. Jadi, setiap foto, sekarang sudah punya titik kontrol, setiap foto sudah punya, posisi foto, pada saat pemotretan, P, C, O, R, K, P, O, P, Omega, B, D, itu yang dijadikan bahan untuk melakukan full direct referencing, dengan minimal mungkin, atau hanya satu, atau dua, titik base station di darat. Nah, untuk pembingan waktu, beberapa pembingan yang middle, itu sudah digunakan saat ini, dan semakin lama, semakin diliti, sehingga diharapkan untuk memakan skala besar, full direct referencing. Nah, sebetulnya, kalau kita bicara pemoderman, software jadinya sudah ada, tapi tidak tertutup, sebetulnya, teman-teman bisa membangunkan diri di Indonesia, karena dulu, jamannya ITTB, dulu ada khusus paraman, yang membuat software total kemasin diri, dan berjalan, cukup banyak di pakai oleh industri, dan bisa setara dengan buatan luar. Cuman, ini memang, kekater berbedaan yang sekarang, karena itu terus berkembang, ya, kita juga terus berkembang. Nah, kalau untuk otogitas yang tadi, yang ini di-learning, Ini di-learning, ini yang mengajarkan komputer teru. Sudah banyak software jadinya, banyak juga pengembangannya, yang dibuka, esi pengembangkan, program-program pemerintahkan pemerintahkan Python untuk bisa mengajarkan dan dia membuka platform itu sehingga banyak teman-teman juga membangunan di kaitan program untuk bisa menjalankan dan ada di objek-objek base untuk otocitasi demikian yang setelah saya mungkin nanti riset mungkin sudah jauh lebih di atas industri Pak Lili bilang mau di riset sudah 80% kurang pak ini dulu riset saya lebih sih pak tapi masih kurang dari kalau penggeraraan jauh kan minimal kalau berjalan-jalan masih kurang sekitar 70-80 tapi mungkin sekarang udah bisa ini ini pak ada pertanyaan dari guru bapak atau ibu ya ini terkait dengan pemerintahan morpologi dasar laut pak berapa persen biaya laut Indonesia yang sudah dipatahkan melalui teknologi penggerara jauh yang sudah berkembang sesedemikian saat bercermin dari kejadian melalangnya ARI Nanggala apakah kondisi kondisi dasar laut belum terdeteksi sehingga kecelakaan tersebut dapat diminimalkan terima kasih ini dari Seman hingga babelan Pak Bu Penny ya terima kasih saya sebetulnya ini ini pemertaannya ini skala dalam berbagai skala ada skala menengah dan kecil ada skala besar kalau skala besar itu tuh tadi masih jauh sekali di bawah 3% di bawah kita bicara artinya belum sampai 3% untuk pemetaan skala besar tapi kalau pemetaan skala menengah dan tinggi mungkin karena kan kita sudah ada satelit yang bisa hidup apa hidup jadi pemetaan secara umum tapi untuk detail belum kalau kita bicara saya mengikuti terutama yang ini karena itu teman saya Pak Henki yang melakukan langsung yang menemukan jatuhnya air asia itu saya canggih persis di jatuhnya air asia air asia itu betul-betul dipetakan jadi kita disisir menggunakan multibim ekosonding memetakkan setelah dasar laut dan di dasar laut ada bentukan atau objek yang di luar alami maka kita mendeteksi itu sebagai kemungkinan jatuhnya bahkan ekor pesawat dan sebagainya itu terlihat secara jelas di komataan detail begitu juga kemarin KRI Nanggala apa Nanggala ya tapi saya tidak tahu persis jadi saya tidak bisa memastikan tapi setahu saya waktu di sana itu menggunakan teknologi jiru spasial yang ada di hidrografi dan salah satu anggota asosiasi jadi sangat sedikit sekali kita masih mendengar banyak hal terkait dengan misalnya tiba-tiba ada blackout komunikasi karena terkena jangkar jadi pemetaan bawah laut ini masih sangat sedikit bahkan Pak Trenk Pak Nggono juga sebetulnya sekarang lagi bagaimana mengatur tata ruang laut karena ini tata ruang barat sekarang sudah mulai digenjakan tapi tata ruang laut bagaimana karena ini bersliweran kabel ada kabel telekom infra di sana ada cabling 150 kv di laut kita kita gak tahu posisinya dimana bagaimana keadaannya dan seperti apa nah ini menjadi tantangan sangat besar nih Pak Lili lihatannya ahli hidrografi tadi saya waktu kita petakan itu ternyata gak lebih dari 100 Pak ahli hidrografi yang bersertifikat SKKNI itu yang 2020 ya mungkin sekarang lebih tapi saya yakin maksimum ya 100 orang ini jadi luar biasa lag di kita perusahaan-perusahaan asing PMA itu masih bersliweran di lautan kita untuk melakukan survei Pak karena kekurangan dari kita kira-kira gitu ini terima kasih Pak ini di kami juga memang masih ini Pak sumber daya manusia di dosen juga yang expert yang paham di bidang survei hidrografi masih jarang gitu Pak sehingga masih waktu kami yang masih terbatas gitu mudah-mudahan ke depan bisa bisa lebih ini lagi di di saik itu ada mata kuliah pertama oceanografinya Pak kedua ada survei hidrografinya dan ada SIG untuk kepesisiran jadi harapannya ini basic mungkin nanti di dunia kerja mahasiswa harapannya bisa lebih lebih berkembang lagi gitu Pak ya ya ada lagi pertanyaan kalau tidak ada tidak ada mungkin ya masih ada masih Pak satu lagi oh satu lagi silahkan di di share di share di share ya sudah Pak di mana di layar oh di layar mohon izin bertanya untuk keahlian yang dibutuhkan di dunia industri geospasial ini seberapa jauh sama dengan keahlian pada industri akademis geospasial maksudnya dan yang bertanya maksudnya ini gimana coba ini sharenya di sini bisa diperjelas ini Pak Nitya share pertanyaannya nah dari 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 tes ya mohon izin bertanya untuk keahlian di industri saat ini seberapa jauh keahlian industri akademik keahlian di akademik geospasial mungkin keahlian keahlian tadi yang sudah dipaparkan ya yang dibutuhkan di industri geospasial itu atau panggapan-panggapan Pak untuk menanggapnya Pak mungkin kalau yang dimaksudkan seberapa jauh keahlian akademis kita ini tuh dibutuhkan sesuai dengan arahnya seperti itu Pak dengan di industri saya yang inline dari kuliah di kuliah saya saya kerja paketnya adalah pengindahan jauh kemudian tugas akhirnya saya pemanfaatkan kota udara di perbunan lalas alit saya bekerja di perusahaan kota udara saya membuat perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatkan udara dan bidang kira-kira jadi kalau bagi saya saya memanfaatkan 100% yang ada di kuliah sebisa mungkin untuk ini terutama di bidang kototokan saya juga mengambil SKRI di kototokan tapi juga tidak terbatas bahwa ini membentuk pola pikir membentuk pola keuangan tadi di Pak Baman di SISBM yang tidak harus tidak harus tidak harus tidak harus tidak harus jadi jadi di dasar untuk bidang keman kelanjutannya mungkin demikian Pak jadi kalau dari sisi saya saya termasuk yang menggunakan persis apa yang saya tugas akhirkan saya inginkan untuk kerja baik membuat perusahaan yang memang spesikalis di bidang fotogram terima kasih Pak dengan anggapan dari tadi dari Mas Penra atau Pak dari IPS mengakhiri dari sesi tanya-jawab dari sesi tanya-jawab Bapak Ibu dan mahasiswa peserta yang saya hormati saya izin untuk membuat poin-poin sedikit dan pasti semua peserta juga sudah mendapatkan insight-nya sudah mendapatkan inspirasinya sudah mendapatkan wawasannya sehingga setelah dari eminent lecture ini semangat untuk mahasiswa semangat kuliah untuk dari Bapak Ibu dosen seperti kami mendapatkan wawasan berharga agar pembelajarannya di kampus lebih baik lagi dan mungkin untuk yang lainnya bisa mendapatkan untuk Ibu Bapak Guru juga mendapatkan informasi bagaimana nanti siswa-siswanya memilih prodi-prodi nanti yang prospektif sekali lagi izinkan saya mereview bahwa di eminent lecture ini terkait dengan penyiapan sumber daya manusia bidang informasi geospasial pertama bahwa industri di bidang informasi geospasial ini disebut industri yang never ending dari dulu sekarang bahkan masa depan sangat prospektif kemudian ini sebagai peluangnya tantangannya bahwa teknologi GIS salah satunya akan real time gitu ya jadi kalau zaman dulu kita hanya akuisisi gitu ya digitasi nah sekarang dengan teknologi artificial intelligence dengan machine learning akan bergeser gitu ya sehingga kita yang bergerak di bidang informasi geospasial harus memiliki kemampuan teknologi informasi ya seperti programming artificial intelligence gitu ya kemudian kita juga harus mempersiapkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri karena seyogianya di lapangan itu perkembangan teknologinya sangat cepat sehingga sertifikasinya sendiri juga kewalahan gitu ya mengejar kompetensi-kompetensi yang berkembang di lapangan gitu kemudian ini juga tadi apa namanya bahwa pentingnya kolaborasi ya antar institusi antar universitas dengan industri universitas dengan universitas untuk menyiapkan generasi unggul sebagai calon pemimpin masa depan ya pemimpin bangsa masa depan yang terutama memiliki karakter entrepreneur wilayah Indonesia begitu luas jangan sampai apa namanya jadi kita mati di kandang sendiri gitu ya jadi apa harus harus bisa berdikari di negeri sendiri jangan sampai perusahaan-perusahaan asing yang banyak masuk ke Indonesia kemudian masukan juga untuk kami bahwa untuk meningkatkan kompetensi di kampus jangan sampai kita mengajarkan hanya sebatas teori gitu ya karena sesungguhnya kesalahan tadi 4 cm saja gitu ya untuk engineering itu akan berakibat fatal gitu ya sehingga ya kita harus terus meningkatkan kompetensi belajar dan yang terpenting lagi untuk era sekarang ini data itu terkait keamanan ya atau security security ya karena kalau tidak ada proteksi atau tidak ada pengamanan ya data-data ini yang banyak sekali akan banyak dimanfaatkan mungkin itu saja dari saya sebagai moderator acara Eminent Lecture kali ini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya barangkali tadi ada salah-salah kata salah kesimpulan gitu ya semoga kita semua sehat selalu dan semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bersilatu rohim Pak Sopan di dunia nyata Pak Anda Pak Sukendra gitu ya Pak Pak Bambang Bapak Ibu yang lainnya seluruh mahasiswa mudah-mudahan ini awal yang baik kita silatu rohim sekali lagi mohon maaf terima kasih terima kasih kepada Pak Sopan Prihadi STMT yang sudah meluangkan waktunya diselak-selak kesibukan semoga keluarganya Pak sehat selalu Pak amin Pak 13 orang sehat selalu Pak Sopan juga sehat selalu semoga kita terhindar dari wabah yang menakutkan ini gitu ya terima kasih akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya serahkan kembali kepada MC wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Dr. Sopan Trihadi atas materinya Alhamdulillah acara pemaparan materi dan tanya jawab telah selesai sekarang kita berlanjut ke acara berikutnya yaitu simbolis penyerahan sertifikat kepada pemateri silahkan tim operator untuk disiapkan terima kasih terima kasih Pak sertifikatnya virtual harusnya berjabat tangan nih Pak mudah-mudahan sebenarnya ya jabat tangan virtual ya terima kasih Pak terima kasih terima kasih Pak Lili terima kasih Pak Maman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang hadirin dan para peserta MN Lecter pada tahun 2021 sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Hilmi Jikri Arni selaku master of ceremony yang telah mempersilahkan yang telah memberikan kesempatan saya untuk memandu jalannya sesi Lord Price dan Games kali ini untuk itu izinkan saya untuk memperlakukan diri terlebih dahulu perkenalkan nama saya Ari Saksi Alperdi Permana saya merupakan mahasiswa sains informasi geografi angkatan 2020 baik kemudian saya akan menjelaskan peraturan Games kali ini yaitu Lord Price James Lord Price ini yaitu berupa quiz yang mana nanti menggunakan platform quizzes nanti hadirin dan para peserta bisa mengakses link quizzes yang akan dibagikan oleh operator di kolom komentar sebelum memasuki link quizzes alangkah baiknya untuk menyesuaikan nickname itu sesuai dengan yang ada di zoom intansi underscore nama dalam permainan nanti di dalam game nanti itu 10 soal jawab pertanyaan yang mana di dalam satu pertanyaan itu membutuhkan waktu 20 detik akan diberikan waktu 20 detik agar bisa para hadirin dan para peserta menjawab untuk dipikirkan lebih dulu oleh karena itu kepada operator mohon segera untuk dibagikan ya karena mungkin para hadirin dan peserta sudah tidak sabar ya sudah menunggu gitu Dorpes kali ini karena mungkin acara Dorpes ini yang sangat ditunggu-tunggu sangat ditunggu ya baik lagi pada operator untuk segera dibagikan linknya boleh dibuka untuk fitur kolom komentarnya sudah tertera ya link kuisisnya nanti mohon untuk segera mengakses para hadirin dan para peserta link kuisisnya karena kuis ini akan dimulai pada pukul sekitar 11.50 ya nanti setelah pukul 11.50 yang belum mengakses disayangkan tidak bisa mengikuti dan bukan sulit untuk mendapatkan kesempatan Dorpes kali ini nah saya untuk pemenangkan Dorpes kali ini nanti di dalam permainan tiga orang pemenang atau tiga orang yang memiliki poin yang paling tinggi akan mendapatkan hadiah atau Dorpes yang sangat menarik tentunya menarik ya mungkin kalau ada yang masih penasaran ikutilah ikuti main pin ya walaupun tidak langsung mengakses link bisa untuk memasukkan pin yang sudah tertera di layar ada yang bisa jadi langsung buka dulu platform kuisisnya baru masukin link sudah banyak kita lihat sudah banyak untuk masuk link mungkin para penasaran untuk hadiahnya yang akan diberikan dari para panitia ini berupa Dorpes yang sangat menarik nanti tiga orang akan membawa pulang membawa pulang hadiah Dorpes yang telah disediakan oleh panitia sudah mencapai di atas 40 orang yang sudah masuk link kuisis ini sekali lagi mohon untuk nick-nicknya sesuai dengan menyesuaikan dengan yang ada di zoom sebelumnya itu intansi anda sekor nama karena agar mudah dilihat ya agar mudah oleh panitia karena sudah pukul 11.50 silahkan selamat untuk menjawab kuis-kuis yang sudah disediakan pertanyaan-peranyaan yang sudah disiapkan mohon dijawab sesuai dengan tepat dan benar saya kasih waktu berikan waktu sekitar 10 menit untuk menjawab supaya bisa tenang dan bisa menjawab dengan tepat terima kasih semangat saya akan kembali lagi dalam waktu 10 menit selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 jualan ini sangat-sangat full ya masih ada beberapa yang melakukan proses jadi saya masih tunggu karena perolehan nilai ini masih bisa berubah ya masih bisa berubah ini baru ada 58 orang yang sudah selesai menjawab pertanyaannya dari 77 peserta dalam game oh ternyata ada perubahan dari perolehan untuk posisi peringkat kedua dan ketiga itu yang mana dengan nickname NIM 18055 eh nickname 180559 tadi sampai ada UPI dari Teddy Gunawan Ros oh ternyata UPI Pira mampu dijatuhkan ya dari puncak karena mungkin sudah terlalu dingin di puncak sehingga untuk dengan nickname angka ini 80559 mampu menyingkirkan ya mengejar dan UPI Pira harus di posisi ketiga karena UPI Teddy oh udah naik lagi ternyata ya ini UPI underscore Teddy Gunawan ini ya untuk quiz ini karena saya memberikan waktu 10 menit jadi apabila sudah mencapai 10 menit maka permainan akan selesai selesai kanan jadi untuk yang baru masuk ya mungkin bisa diselesaikan gitu tidak sampai selesai karena sudah diberikan waktu selama 10 menit nah kita lihat perolehan skor yaitu pertama ada UPI Teddy Gunawan kedua disabung dengan nick angka 805559 yang ketiga ada UPI underscore Goji ya ini seharap kita lihat untuk perolehan skor sementara yaitu yang mana ada UPI Yoga MK ini merupa sudah naik ya ke atas podium menjadi yang pertama dari bawah menitih melangkah melewati beberapa pemain step by step hingga akhirnya lampu di atas mengarahkan UPI Teddy oh dari SMKN 3 mandau Panessa F sudah naik ke atas ya ke satu ya waktu sekitar satu menit lagi untuk itu kita akan bisa lihat pemenang tetapi karena tadi sudah ada peraturannya barang siapa yang nickname-nya tidak sesuai dengan nama aslinya maka mohon maaf akan kami diskualifikasi dan yang apabila yang naik itu posisi yang di bawahnya ya untuk ke satu ini masih ada Panessa F dari SMKN 3 mandau disambung yoga ya dari UPI kemudian tiga ada Teddy Gunawan dari UPI sangat sengit sekali kita lihat untuk koronan score ini dan telah selesai kita lihat siapa yang pertama waktu habis selamat untuk yang pertama ini ada Panessa dari SMKN 3 mandau disambung yang kedua itu ada yoga MK dari UPI kemudian ketiga ada Teddy Gunawan dari UPI juga selamat kepada para pemenang yang telah mendapatkan hadiah dollar prize yang menarik yaitu berupa buku ya berupa buku yaitu dengan judul menitih cincin api ya nanti kepada ketiga pemenang tersebut harap untuk menghubungi panitia narah hubung yang sudah tertera sebelumnya di pamplet agar bisa membawa pulang hadiahnya tersebut untuk narah hubungnya atas nama Arman Muhammad dan Talsabila Raihan untuk segera dihubungi kepada tiga pemenang yaitu dari atas nama Panessa Joga MK dan Teddy Gunawan yang saya ucapkan selamat sekali lagi kepada tiga pemenang dan untuk yang belum bisa mencapai tiga peringkat teratas masih ada kesempatan di lain waktu karena ini hanya sebatas hadiah bonus dari yang mana acara utamanya itu tadi pematerian dari Bapak Sofan Prihadi selaku ketua ASPG nah ini hanya sebatas hadiah apresiasi yang mana telah mengikuti dan memperhatikan dari kegiatan Eminent Lecture pada tahun 2021 ini semoga di lain waktu atau di Eminent Lecture di tahun depan bisa mengikuti dan bisa mendapatkan hadiahnya atau ilmu yang bermuat lagi-lagi mungkin dari saya sebagai pembantu games sekian apabila ada kata yang kurang berkenan saya mengulai sebesar-besarnya saya kembalikan lagi kepada Muhammad Hilmi Jikri Arni selaku Master of Ceremony sekian wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kepada para pemenang bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari sejenak kita mengangkatkan kedua tangan kita seraya menudukan kepala untuk merenungkan memanjatkan doa dan meminta kepada Allah SWT agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini senantiasa diridoi oleh Allah SWT sebelum memulai doa izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam untuk itu bapak, ibu, saudara dan saudari yang beragama non-muslim mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing a'udhu billahi minash shaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdashyakirin hamdannaimin hamdayuwafinik mahuwa yukafi'un mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yambagi li zalalika wazikal karimi wa'ajimi sunfanik Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ublikur wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bilhaqqi walhadi ila siratikal mustaqin wa'ala alihi haqqa qadrihi wa mikdari ila alihi Allahumma ya Allah ya Tuhan kami dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganmu atas segala rahmat karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami ya Allah acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami terutama menjalin hubungan silaturahim antara sesama manusia makhluk terbaik yang telah kiptakan dari semua makhluk ciptaanmu ya Allah ya Allah tanamkan sifat rahman dan rahimmu kepada kami agar senantiasa kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya ya Allah engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan engkau tumbuhkan rasa persaudaraan persatuan yang kokoh diantara kami terjalin dengan baik dan utuh Rabbana taqbal minna innaka angta sami'ul alim watub' alayna innaka angta tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adha bannar subhana rabbika rabbil izzati amma ya sifuan wasalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih